Kami dari tim riset mempunyai dua argumen. Yang pertama adalah, why people prefer to choose online prostitution than conventional prostitution. Dan yang kedua adalah, why online prostitution is okay. Masuk ke argumen pertama, prostitution online itu, prostitution konfesional itu lebih beresiko daripada prostitution online. Kenapa? Karena prostitution konfesional itu lebih bergantung pada germo. Germo itu menetapkan setoran sesuai yang germo inginkan. Kenapa itu buruk? Karena si prostitusi itu akan bekerja mati-matian untuk memenuhi setoran itu. Dan ketika si prostitusi tidak memenuhi setoran itu, akan disiksa oleh si germo itu. Padahal uang itu bukan jadi milik prostitusi itu sendiri. Dan tempat seperti klub atau rumah bordi dan sebagainya, itu rawan digrebek oleh poisi. Kalau misalnya kita bandingkan dengan prostitusi online, prostitusi online itu tepatnya bebas untuk dipakai dan resiko untuk digrebek itu lebih kecil daripada prostitusi konfesional. Dan prostitusi online itu tidak perlu bergantung pada germo. Nggak perlu kerja mati-matian dan dia bisa membentukkan masukannya sendiri. Masuk ke argumen kedua saya, why online prostitution is okay. Karena sampai sekarang nggak ada undang-undang yang mengatur tentang prostitusi online itu. Memang nggak ada undang-undang yang mengatur seperti pasal 281, 296, 33, 506, KHUAP. Tetapi itu hanya mengatur ke germo dan tempat prostitusi, bukan prostitusi online-nya, dan berlaku itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan UIT, UIT itu hanya mengatur tentang persusilaan. Persusilaan itu seperti tidak boleh mengangkot foto bukil. Sedangkan persusilaan itu cuma mengangkot foto buka, bukan foto bukil. Jadi prostitusi online itu nggak ada hubungan dengan UIT. Jadi pemerintah tidak dapat menghukum praktek prostitusi online. Argumen mengatakan bahwasannya ini adalah bagian dari bentuk cybercrime yang mana ini adalah kejahatan. Tapi mereka tidak, tetapi argumennya tidak menjelaskan mengapa ini adalah bagian dari cybercrime. Mereka tidak, argumen tidak menjelaskan mengapa ini disebut kejahatan, dan mengapa pemerintah harus menghukum mereka yang melakukan prostitusi online. Argumen tidak bisa menjelaskan kepada kita mengapa pemerintah harus benar-benar menghukum prostitusi online itu sendiri. Lalu argumen kedua mengatakan ini meningkatkan aktivitas prostitusi. Kami tidak dapat memahami mengapa ini buruk. Kita mengerti bahwasannya sebagai manusia, seksual itu adalah kebutuhan kita. Dan saya pikir walaupun ketika prostitusi online ini meningkatkan aktivitas prostitusi, kami pikir ini bukanlah hal yang buruk karena sudah kaedahnya manusia melakukan praktek seksual dan segala macamnya. Dan argumen mereka mengatakan bahwasannya hal ini melanggar norma asusila. Kami tidak sejalan dengan apa yang argumen tersebut sudah disampaikan, karena kami pikir apa yang terjadi sekarang di pemerintahan kita, bahwasannya pemerintah menciptakan yang namanya disebut internet sehat. Di mana ketika sesuatu website atau sesuatu akun ketika dia mengandung hal-hal berbawa pornografi, maka pada saat itu juga, maka website itu dan akun itu akan dibuat oleh pemerintah. Jadi menurut kami hal ini prostitusi online tidak melanggar norma asusilaan, karena ketika dia melanggar norma asusilaan, di saat itu juga pemerintah akan memban situs itu. Jadi kami menegaskan tidak ada pelanggaran norma asusila di dalam prostitusi online. Yang kedua, mereka mengatakan bahwasannya ada undang-undang yang mengatur tentang prostitusi online itu sendiri. Tapi mereka tidak menjelaskan kepada kita undang-undang apakah itu. Mereka tidak menyebutkannya kepada kita, sehingga kami pikir itu bukanlah poin yang dapat kami hitung sebagai debatul ataupun argumen mereka. Lalu mereka mengatakan berdasarkan undang-undang pornografi dan ITE ini melanggar peraturan pemerintah. Saya pikir ini tidak melanggar peraturan pemerintah karena jelas, berdasarkan undang-undang pornografi yang diatur hanyalah germo dan tempat asusila itu sendiri. Sedangkan pelaku prostitusi tidak diatur oleh undang-undang pornografi. Dan berdasarkan ITE yang diatur adalah jika sahaja akun atau website itu menampilkan gambar-gambar pornografi atau video pornografi. Tapi para prostitusi online sekarang, mereka tidak menampilkan tampilan muka atau gambar yang berbawa dengan pornografi dan mereka tidak menampilkan video-video pornografi. Maka dari itu kami merasa argumen mereka tidak berdiri sampai pada saat ini juga. Dan mereka tidak bisa dan sebaik-baik itulah haribat dari tim kami. Terima kasih.